Penyiapan angkutan mudik lebaran 2023 telah dimulai. Di antaranya, angkutan kapal roro di perairan Selat Sunda yang melayani jasa penyeberangan kendaraan dan penumpang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung ke Pelabuhan Merak, Banten. Kami siang, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD dari Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi kelaikan kapal roro di Pelabuhan Bakauheni. Uji kelaikan kapal roro meliputi pemeriksaan dokumen pelayaran, kondisi fisik kapal roro, dan kelengkapan keselamatan bagi para penumpang. Petugas dari Kementerian Perhubungan juga meminta para operator kapal roro supaya mewaspadai cuaca buruk yang sedang melanda perairan Selat Sunda. Jadwal pelayaran kapal roro bisa ditunda sementara saat gelombang laut sedang tinggi. Untuk pengecekan dalam ramjek ini terkait dari dokumentasi dan alat-alat keselamatan seperti sekoci, pelampung, dan itu harus dipastikan bahwa jumlah sekoci dan alat-alat keselamatan lain itu tersedia di atas kapal dan sesuai dengan jumlah atau melebihi dari jumlah penumpang yang ada di atas kapal. Uji kelaikan kapal roro akan dilakukan secara berkelanjutan. Di hari pertama uji kelaikan, petugas memeriksa tiga kapal roro yang sedang sandar di Pelabuhan Bakau ini, Lampung. Ketiga kapal roro yang diperiksa memenuhi persyaratan pelayaran secara aman. Arisus Santong laporkan di Lampung Selatan. Penyergapan sarang begal motor di desa Nibim, kecematan Gunung Pelindung, Lampung Timur diwarnai perlawanan dari tersangka dan keluarganya. Seorang tersangka bernama Rozi Akbar ditangkap dan dua temannya lolos setelah kabur ke arah warga yang sedang hajatan. Pada penggerbekan ini, seorang polisi menderita luka di tangan dan bahunya akibat dikikam pisau badi oleh tersangka Rozi. Keduanya terlibat pergumulan hebat di tempat gelap. Tersangka Rozi akhirnya ditangkap setelah ditembak kakinya. Rozi dan dua temannya diburu polisi karena membegal seorang wanita warga Lampung Timur yang mengendalai motor di jalan sepi di kecamatan Candi Puro, Lampung Selatan awal pekan lalu. Ketiga pelaku mencegat dan menandung korban dengan senjata tajam dan merampas motornya. Kawanan Garong di rumah Bos Gabah Lampung Timur Senin siang ditangkap polisi. Tersangka bernama Budi warga Labuhan Ratu Lampung Timur. Imam dan Samsul warga melinting Lampung Timur. Budi dan Imam ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Ketiga tersangka merampok Bos Gabah bernama Sutopo di desa Beraja Harjo Sari kecamatan Beraja Selebah, Lampung Timur pada Jumat dini hari lalu. Mereka yang membawa senjata api menyekap keluarga Sutopo dan merampas uang senilai 50 juta rupiah. Penyedikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang teman tersangka yang masih buron. Polisi menyita barang bukti berupa uang sisa hasil merampok para tersangka senilai lebih dari 2 juta rupiah. Motor dan tali yang dipakai tersangka menyekap keluarga korban. Atas perbuatannya kawanan Garong ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Rumah bandar narkoba di Waihalim, Bandar Lampung digeribut polisi Polres Tangka Musenil Malam. Dari rumah Trihandika Prayoko, polisi menyita hampir 2 kg ganja siap edar. Ganja itu disimpan Trihandika dalam plastik dan disembunyikan di kamarnya. Trihandika ditangkap setelah polisi menangkap empat rekannya di Talang Padang Tanggamus dan Pringsewut. Menurut Trihandika, ganja itu dipasok dari seorang bandar besar asal luar Lampung. Selain memiliki pelanggan tetap, para tersangka juga menjual ganja secara daring. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba. Atas perbuatannya, klima tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Jalan Sumatera Lintas Barat di Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat menggelembung tinggi. Jalan sempat tidak bisa dilewati mobil pribadi, bus, dan truk karena akan tersangkut asfal dan berisiko celaka yang lebih parah. Akibat jalan yang menggelembung tinggi, arus terlalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Barat tersendat. Kendaraan dari Lampung Barat tujuan pasisir Barat dan Bengkulu terpaksa antri saat akan melintas jalan ini. Jalan raya menggelembung ini terjadi pada Senin dini hari lalu saat hujan. Penyebabnya diduga tanah bawah asfal bergerak dampak bukit di sisinya longsor. Pada Rabu siang, petugas dari Balai Badan Jalan Nasional telah menanganinya namun belum tuntas. Jalan sudah bisa dilewati mobil namun harus bergantian dan ekstra hati-hati karena memakai tepi jalan yang sempit. Sentara polisi dan dinas perhubungan turun ke lokasi membantu menangani. Mereka menyingkirkan pohon yang tumbang dan material dari gundukan jalan. Setelah sempat mangkir dari panggilan sidang pekan lalu, mantan Wali Kota Bandar Lampung dua periode yang juga Ketua Partai Nasdem Lampung, Herman Hasan Usi, selasa malam kemarin hadir sebagai saksis kasus suap penerimaan bahasiswa baru Unila. Dalam kesaksiannya, Herman mengaku dimintai tolong anggota Dewan Tulang Bawang Barat, Marzani, agar anaknya bisa masuk Fakultas Kedokteran Unila. Herman lalu menghubungi Budi Santoso yang merupakan orang kepercayaan Karomani. Herman meminta tolong kepada staf ahli Pemkot Bandar Lampung, Yus Dianto, yang juga dosen di Fakultas Hukum supaya menghubungi Budi Santoso selaku Kepala Biro Akademik Unila. Namun Herman tak mengetahui Marzani memberi uang atau tidak. Herman mengaku mau membantu Marzani karena pernah menjadi tim suksesnya saat maju dalam kontestasi gubernur Lampung. Pada sidang sebelumnya, Marzani mengaku memberi uang pelicin 250 juta rupiah setelah anaknya dinyatakan masuk Unila. Seluruh warga Indonesia berusia di atas 17 tahun, mendapatkan hak pilih dalam pemilu tanpa terkecuali. Ini disampaikan KPUD dan Bawaslu Bandar Lampung saat menyosialisasikan pemilu di kantor UPTD Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rabu Pagi. Sosialisasi bertujuan supaya para penyandang disabilitas tidak kehilangan hak pilih serta tidak golput. Bawaslu Bandar Lampung meminta para penyandang disabilitas terdata dalam coklit yang sedang digelar oleh KPU sejak 12 Februari lalu. Penyandang disabilitas dan warga yang tidak terdata pada coklit dapat melaporkan ke penyelenggara pemilu kelurahan terdekat. Karena masyarakat tanpa terkisuali yang ketidang disyarat bahwa harus bisa dicoklit dan dipastikan masuk dalam daftar pemilih. Karena membeda saja dalam pemilu dan pemilu kelurahan itu bisa menjadi peminangan. Masyarakat harus proaktif juga di dalam melihat apakah dia masuk dalam daftar pemilih apakah dia tidak. Jadi masyarakat punya hak untuk menunjukkan halnya karena diatur di konstitusi. Maka akan berharap kepada KPU dalam melakukan coklitnya itu betul-betul mengakomodir, kemudian menyiapkan, kemudian sekali lagi tidak boleh ada diskriminatif. Tahapan pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022 dan kini tahapannya masuk pada pencocokan dan penelitian atau coklit untuk penyusunan daftar pemilih dan pemuktahiran data pemilih di masing-masing TPS. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih.